So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Hei hei, ini aku Blippi, aku sedang jalan-jalan. Hei, apakah kalian lihat tanahnya sangat basah? Ya, pasti belum lama ini turun hujan di sini. Mungkin hari ini kau dan aku bisa belajar tentang hujan, cuaca, pelangi, dan berjalan-jalan. Wow, cuaca memang tidak bisa ditebak ya, teman-teman. Ya, hei, jika cerah, mungkin kau perlu kaos singlet. Jika dingin, kau mungkin perlu topi kupluk. Tapi jika mau hujan, kau pasti memerlukan perlengkapan hujan. Coba lihat. Ya, aku memakai jas hujanku. Wow, jas ini tahan air, bahkan jika turun hujan yang sangat lebat. Iya, aku akan tetap kering. Lihat, selanaku juga senada. Ya, apa warna jas hujanku? Ya, warnanya kuning, seperti matahari. Di mana matahari? Entah, ah. Tetapi, hei, coba lihat sepatu botku. Iya, aku memakai sepatu bot hitam. Haha, tapi masih ada satu yang kurang. Ya, ayo kita mencari payung. Wow, oke, aku akan menaikkan tudungku ini. Wow, hujannya mulai turun. Oke, coba lihat. Ada payung orangnya. Ayo kita buka. Wuhuuu. Oh, sekarang aku tidak terkena hujan sama sekali. Wow, oke. Akan kuletakan dulu di sini. Berikutnya, apa ini ya? Ya, payung yang pertama sangatlah kecil. Dan yang ini. Wow, sangat besar. Wow, coba lihat ini. Wow, wuhuu. Apakah warna payung ini? Ya, biru dan putih. Wuhuu. Wih. Oke, aku akan menutupnya sebelum aku diterbangkan oleh angin. Baiklah. Lalu, payung yang ini. Wow. Lihatlah. Ini adalah payung yang besar lainnya. Dan warna dari payung ini adalah. Wow, anginnya kencang sekali. Haha, ya. Warnanya putih dan hijau. Wuhuu. Ayo. Wow, aku suka hujan. Kalau kalian memakai perlengkapan hujan, kalian bisa bermain air di genangan. Dan di aliran air yang muncul karena hujan tanpa kau takut kebasahan. Hahaha. Wuhuu. 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 Wih. Yeay. Hihihi. Hei. Coba lihat yang ada di sana. Wow. Kalian lihat ini? Ya, ini adalah pengumpul air hujanku. Tadi aku menaruhnya di sini sebelum turun hujan. Lalu, semua air hujan ini tertampung dari atas. Kalian lihat berapa banyak airnya? Wow. Ya, ini sekitar dua inci. Ya, itu sekitar lima sentimeter air hujan, teman-teman. Wow. Air hujannya banyak. Oke, aku tuang kembali ke planet bumi kita. Karena pada saat hujan turun ke tanah, sangat baik untuk planet kita. Hujan membantu menjaga tanaman subur dan juga tetap lembab. Dan juga lautan kita tetap penuh. Hahaha. Wuhuu. Hahaha. Hei. Lihatlah. Ya, ini adalah okular pelangiku. Ya, bagus bukan? Warnanya seperti pelangi. Apakah kalian pernah melihat pelangi? Ya, mereka senang keluar setelah hujan. Pelangi adalah sebuah lengkungan warna yang terbentuk dari cahaya dan air. Coba kita cari di sini. Oh. 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 Itu ada pelangi. Oh. Pelangi ganda. Oh. 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 Itu pelangi penuh. Oh. Oh. Bahkan ada tiga pelangi. Oh. Hahaha. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kemudian air mengalami proses evaporasi. Ya, evaporasi adalah ketika air berubah menjadi partikel-partikel kecil lalu naik ke udara. Ya, dan berubah bentuk menjadi gas. Gas naik ke udara, kemudian berubah menjadi awan. Wow, ya, awan itu hebat. Wow, lihatlah awan itu. Bentuknya seperti seekor babi. Dan lihatlah awan itu. Bentuknya seperti T-Rex. Wow, wow. Hahaha, wow. Lalu semua gas air ini perlahan-lahan semakin mendekat. Dan mendekat, dan mendekat. Ya, awan-awan itu mulai berubah menjadi air yang cair lagi. Ya, lalu hujan mulai turun. Hohohoho, ya, hujan pun turun. Hahaha, wow. Lalu hujan menciptakan kubangan, menciptakan sungai, dan kolam. Lalu air pun kembali lagi ke laut. Lalu siklus ini akan berlanjut lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Wow, siklus air itu hebat sekali. Bukan, wu-huu. Hahaha. Today's weather forecast. Sunny skies in the morning. Followed by storms in the afternoon. Don't forget your umbrella. The morning looks nice. Lots of sunshine. Clouds of white. And a bright blue sky. But the sky's turning gray. There's wind and some rain. It looks like it's gonna be a stormy day. Weather, weather. All kinds of weather. Like sunny, breezy, cloudy, warm, pleasant days. Weather, weather. All kinds of weather. Like windy, rainy, stormy, hot, muggy days. A lightning bolt. That thundering sound. There's a storm coming any moment now. Tornadoes, hurricanes, and floods. Sometimes weather can be dangerous. Weather, weather. Weather, weather. All kinds of weather. Like sunny, breezy, cloudy, warm, pleasant days. Weather, weather. All kinds of weather. Like windy, rainy, stormy, hot, muggy days. And when it's really, really cold, snowflakes will fall from the sky. Everything goes quiet. And everything is covered in white. Hey, the rain has stopped. And the sun's shining again. Weather, weather. All kinds of weather. Like snowy, icy, blizzard, cold, frigid days. Weather, weather. All kinds of weather. Ya, inilah akhir dari video ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari nama aku. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? Siap. B-L-I-P-P-I. Blipi. Bagus sekali. Baiklah. Sampai nanti. Dadah. Hehehe, ini aku, Blipi. Hari ini, kita akan bertemu makhluk-makhluk laut yang menakjubkan. Ini pasti hebat. Ayo, kita lihat mereka. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blipi. Hai, aku Blipi. Lihatlah di mana aku berada. Ya, aku berada di Marina. Ya, Marina adalah badan air tempat kapal-kapal ditambatkan. Keren sekali. Hei, coba lihat ini. Wow, hari ini, kita sedang berada di pusat biota laut di Bellingham, Washington. Kau dan aku akan belajar banyak tentang beberapa makhluk keren dan juga ikan. Iya, aku suka ikan. Wuhu, ayo. Wow. Oh, hai. Siapa namamu? Hai. Namaku, Cassie. Siapa namamu? Senang bertemu denganmu, Cassie. Namaku, Blipi. Kau sedang apa? Aku sedang melukis beberapa sahabat lautku di langit-langit ini. Wow, apakah yang di sana itu hiu? Ya, kau benar. Mereka hiu lumpur. Wow, hebat. Itu lukisan yang sangat bagus. Hei, apakah aku boleh menjelajahi pusat biota laut ini? Tentu, silakan. Wow. Coba lihat tempat ini. Wow, mempelajari tentang kehidupan laut pasti sangat menyenangkan. Ya, ayo. Wah, lihat itu. Kalian melihatnya? Itu adalah ikan skate. Mereka sulit sekali dilihat. Karena mereka pandai membaur dengan bebatuan yang ada di sekitarnya. Ya, persis seperti aku yang berbaur dengan makhluk-makhluk ini karena sama-sama berwarna oranye. Ikan skate ini berbaur dengan bebatuan. Dan ini dinamakan kamuflase. Woohoo. Ya, ini membantunya terlindungi dari serangan pemangsa. Wow. Wow. Coba lihat tangki yang ini. Oh, sepertinya ada beberapa ikan lucu di sana. Halo. Hai. Wow. Mereka hanya berenang-renang dan kelihatannya bersenang-senang juga. Oh, ada apa lagi di sana? Oh, itu sepertinya rumput laut. Dan beberapa bebatuan. Ya, Casey bilang ada belut juga di sini. Wow. Dia akan memberi makan mereka. Ya. Hei, Blipi. Kau sudah menemukan belut serigala? Dia sedang bersembunyi di dalam sarangnya. Kadang kalau dia lapar, dia akan keluar untuk menyapa. Wajahnya terlihat cemberut, tetapi dia sebenarnya adalah temanku. Kadang-kadang dia suka perutnya digaruk dan diberi camilan. Favoritnya adalah udang. Lihat apa dia mau makan. Hewan-hewan di sini keren sekali. Aku suka mereka semua. Coba lihat. Wow. Di dalam ember ini ada yang namanya kepiting kelp. Wow. Kalian melihatnya? Wow. Coba lihat. Aku akan memindahkan rumput laut ini. Wah, itu dia. Wow. Hal menarik tentang kepiting kelp ini adalah kemampuannya untuk berkamuflase. Ya, dia berkamuflase dengan memakan sesuatu. Jika dia makan sesuatu berwarna coklat muda, maka warna tubuhnya akan menjadi coklat muda juga. Atau jika dia memakan sesuatu yang berwarna coklat gelap, seperti rumput laut ini, maka dia akan membaur ke rumput laut berwarna coklat gelap itu. Wow. Keren, bukan? Oh, lihat. Ada udang. Halo, udang. Kau lucu sekali, ya. Apa kau mau dibelai? Ya? Nah, sudah. Ya. Hahaha. Ya, itu dia. Oh, dia lucu sekali. Hei, ngomong-ngomong soal udang. Coba lihat. Wow. Apakah terlihat seperti seekor udang? Ya, sebenarnya ini kulit udang. Wow. Ya, jadi udang dan kepiting itu bisa merangkas. Ya, itu adalah saat kulit luar mereka atau cangkang, ya, terlepas dari tubuhnya. Dan ini, oh, ini hanyalah sebuah kulit udang saja. Karena kulit ini lepas dari tubuhnya. Oh, lihatlah makhluk ini. Wow. Mereka lah yang disebut gelomang. Wow. Ya, mereka adalah kepiting yang hidup di dalam cangkang. Wow. Coba lihat apa yang terjadi jika aku mengangkat mereka. Mereka akan masuk ke dalam cangkangnya. Oh, baiklah. Wow. Kalian lihat itu? Wow. Ya, tadinya mereka ada di luar cangkang. Tetapi sekarang mereka di dalam cangkang untuk melindungi diri mereka. Oke, aku akan taruh mereka pelan-pelan di sini. Wow. Wow. Coba lihat tangki ini. Sepertinya ada beberapa ekor kepiting di sini, ada beberapa ekor ikan, dan ada banyak hal bagus di sini. Ada banyak rumput laut. Oh, kalian lihat semua ikan di bawah sana? Halo, ikan. Hei. Apa kalian lapar? Iya. Ya, coba lihatlah. Aku punya makanan yang sangat enak untuk ikan-ikan ini. Ya, sebenarnya ini adalah makanan padat nutrisi untuk ikan-ikan ini. Ya, hampir sama seperti sayuran untuk kau dan aku. Kau tahu? Wow, sayuran sangat baik untuk kita. Baiklah, ini makanan kalian. Baiklah, ini dia. Wow, lihatlah semua kerang ini. Mereka sangat cantik. Yang ini sangat besar. Lihatlah. Wow, hampir sebesar telapak tanganku. Wow. Oke. Wow. Yang ini sangatlah mengilap. Wow. Oh, dan yang ini sangatlah runcing. Hahaha. Wow. Oh, yang ini juga runcing dan duri-durinya sangat kecil ya. Hahaha. Wow, ini keren sekali. Oh, hei. Apa ini, ha? Sepertinya ini sebuah boneka binatang. Dan ini adalah boneka ikan pari. Hii. Hei, aku punya ide. Bagaimana kalau kita eksplorasi area ini dan mencari lebih banyak boneka binatang? Haha. Oh. Lihat itu. Seekor penyulaut raksasa ya. Wow. Penyulaut sangatlah keren. Mereka terlihat begitu anggun saat berenang di dalam air. Mengepak. 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 Hii. Mereka lucu sekali. Oke. Diam di sini ya. Wow. Coba lihat ini. Ada dua ekor ikan salmon. Wow. Sepertinya yang satu sedang bertelur dan yang seekor lagi tidak. Wow. Lihatlah salmon ini berenang. Wow. Salmon adalah ikan yang luar biasa. Mereka bisa menjadi sangat besar. Ya. Ukuran ikan yang ini tergolong kecil di alam liar. Oke. Aku akan meletakkan mereka di sini supaya mereka tidak jatuh. Wow. Ini singa laut raksasa. Ya. Ini singa laut yang berukuran kecil sekali. Tapi mereka bisa menjadi sangat besar. Dan suara mereka seperti... Uuu. 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 Hehehe. 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 Baiklah. Aku akan meletakkan kau di sini ya. Wow. Kalian menemukannya lagi. Wow. Seekor tiram raksasa. Lihat. Dia memiliki cangkang yang keras. Ya. Wow. Lihat. Cangkangnya membuka. Kalian tahu apa yang ada di dalamnya? Ya. Ada mutiara. Wow. Mutiara ini sangatlah cantik. Wow. Dan berkilauan. Hehehe. Aku dengar kalau mutiara sebenarnya terbentuk akibat iritasi. Aku rasa itu benar. Wow. Lihat di bawah sana. Wah. Wah. Ada cangkang lagi. Ya. Dan ini adalah kelomang. Ya. Coba lihat. Ada kepiting. Dan dia masuk ke dalam cangkangnya untuk melindungi diri mereka. Kalian lihat? Ya. Dia berjalan seperti ini. Lalu dia akan keluar. Blup. Kemudian dia merangkak. Dan kembali ke dalam lagi. Oh. Oke. Aku akan meletakkanmu di sini ya. Ya. Itu dia. Oh. Wow. Masih ada lagi. Ya. Ini adalah seekor ikan. Dan kalian lihat tubuhnya yang rata. Ya. Ia berbaring rata. Dan ada sepasang mata di atas tubuhnya ya. Ya. Dan dia hanya bersantai di dasar laut saja. Ini adalah ikan halibut. Ikan halibut bisa menjadi sangat besar. Ya. Nah kalau yang ini halibut yang masih kecil. Wow. Ini lucu sekali. Apa kalian tahu hewan apakah ini? Ya. Itulah petunjuknya. Ya. Ini adalah kuda laut. Ya. Rupanya seperti seekor kuda ya. Oh. Dengan ekor kecil yang melingkar. Coba lihatlah dia punya apa. Dia punya sebuah kantung kecil. Ada bayi-bayi kuda laut di dalamnya. Wow. Hei. Wow. Ya kau sangat warna-warni. Oh. Oke. Mari kita lihat yang lain. Wow. Ada dua lagi. Ya. Lihatlah ini. Ada paus pembunuh. Ya. Seekor orka. Seekor orka. Wow. Mereka lucu sekali. Wow. Ada gurita. Gurita ini sangatlah cerdas teman-teman. Ya. Dan mereka memiliki delapan tentakel yang sangat panjang. Wow. Dengan alat pengisap di bawahnya untuk memegang sesuatu. Oke. Silahkan kembali ke tempatmu. Oh. Oh. Sepertinya juga ada ikan paus di sini ya. Oh. Ya. Ukuran ikan paus bisa sangat besar. Mereka luar biasa besar. Dan mereka menghirup udara. Oh. Ya. Mereka menghirup udara. Lalu mereka menyelam ke dalam air. Dan berada di sana untuk waktu yang sangat lama. Oh. Hei. Lihat. Ada ikan paus beluga. Wow. Warnanya sangat terang dan putih. Hahaha. Dia tampak seperti saju. Ya. Paus beluga ini sangatlah senang berada di air yang amat-amat dingin. Hahaha. Woo. Woo. Wow. Coba lihat ini. Hei. Apa ini? Ini salah satu perangkap kepiting kami. Dan kami menangkap banyak kepiting hari ini. Iya. Benar. Mereka banyak sekali ya. Kepiting jenis apakah ini? Ini adalah kepiting batu. Dan mereka mirip seperti kepiting dan jenis. Apakah kau pernah melihat kepiting dan jenis? Ya. Mereka sedikit lebih besar bukan? Oh benar. Kalau yang ini sudah hampir dewasa. Wow. Bisa kau mengeluarkan seekor dan melihat lebih dekat? Aku bahkan bisa mengeluarkan dua. Dan kita akan lihat yang mana jantan dan yang mana betina. Oke. Kedengarannya menyenangkan. Hahaha. Wow. Coba lihat. Ada dua ekor kepiting di sini. Oke. Bagaimana kau membedakan mana yang jantan dan mana betina? Oh. Itu pertanyaan bagus yang sering ditanyakan padaku. Jadi pertama-tama kita lihat kepiting yang betina. Kita lihat perutnya. Kita balik perlahan seperti ini. Dia menjadi agak tenang. Lalu kita cari sebuah bentuk segitiga yang lebar di sini dibanding yang jantan. Itu karena dia akan mengerami telur di dalam perutnya ini. Dia butuh ruang ekstra yang jantan tidak butuh. Oke. Jadi yang ini adalah betina dan yang itu jantan. Kau benar, Blipi. Wow. Coba lihat. Wow. Itu keren sekali. Dan aku suka meniru kepiting. Wuhuhuhu. Wuhuhuhu. Belajar tentang biota laut itu sangatlah menyenangkan, bukan? Yeah. Sungguh luar biasa. Melihat ikan-ikan lucu tadi dan semua makhluk itu. Wow. Luar biasa bagaimana mereka bisa hidup di dalam air. Sementara kau dan aku hidup di darat. Ya. Sangatlah penting bagi kita semua untuk tetap menjaga air tetap bersih. Yeah. Baiklah. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi jika ingin tonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari nama aku. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? B-L-I-P-P-I. Blipi. Bagus sekali. Ya, baiklah. Aku akan terus belajar. Hahaha. Wuhuhu. Hey. Ini aku, Blipi. Dan lihat di mana aku. Wow. Hari ini aku berada di iFly Indoor Skydiving di Seattle, Washington. Sangatlah keren. Ya. Terjun payung dalam ruangan. Ya, terjun payung biasa kau melompat keluar dari pesawat. Wuhu. Aku sangat takut. Hahaha. Lalu kau tarik keluar parasutmu dan mendarat di tanah. Tapi hari ini kita akan terjun payung dalam ruangan. Ya. Ada beberapa kipas raksasa yang mendorong udara dan menarik udara ke atas. Lalu kau berada di sini. Lalu kau terbang. Ya. Aku sangat bersemangat. Ayo. Hei. Selamat datang di iFly, Blipi. Wow. Terima kasih sambutannya. Silahkan menuju ke dek penerbangan. Kami siap penerbangkanmu. Baiklah. Ayo kita pergi. Ayo. Area dek penerbangan. Wow. Dek penerbangannya pasti ada di atas sini. Oh. Aku sangat bersemangat. Wow. Ini dia. Wow. Ini adalah dek penerbangannya. Ya. Tempat di mana kau bisa menonton. Tapi ini adalah ruang penerbangannya. Hahaha. Aku sangat bersemangat. Wow. Lihat itu. Di dalam ruang penerbangan sepertinya ada banyak bola warna-warni ya. Dan beberapa mainan. Hei. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita nyalakan ruang penerbangan dan lihat benda mana yang terbang di udara lebih dulu. Haha. Ayo. Wow. 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 Tunggu dulu. Kita harus pakai APD. Ya. Ini di sini. Ada loker warna kuning. Wow. Hahaha. Yup. Locker yang ini. Hahaha. Baiklah. Kita punya kacamata. Oh. Yang ini bagus dan jelas. Haha. Melindungi mata kita. Sempurna. Lalu kita punya penyumbat telinga. Pasangkan di telinga. Sempurna. Gulung itu. Dan pasang di telinga lainnya. Dan keduanya sudah tersumbat. Jadi sekarang kita bisa masuk ke dalam dan lihat benda apa yang terbang. Wow. Lihatlah. Haha. Ada wadah plastik di sini. Dan akan aku lihat barang apa yang terbang pertama kali. Nah sepertinya ini adalah sebuah bola wiffle biasa. Warna biru dan merah muda. Wow. Ada mainan bebek. Hei. Lihat. Dan mainan ayam juga. Hahaha. Baiklah. Hei. Lihat kemari. Wow. Bola basket yang besar. Wow. Haha. Baiklah. Ayo kita nyalakan. Lalu kita lihat barang apakah yang terbang lebih dulu. Wow. Apa kau dengar itu? Wow. Bolanya mulai bergerak. Wow. 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 Harus mengumpulkan bola. Hei. Wow. Hei. Aku punya ide. Bagaimana kalau ku tuang air ini. Dan lihat apa itu mengapung di udara. Haha. Siap. Wow. Wow. Apa kau lihat? Itu melayang-layang di udara. Wow. Sampai jumpa tetesan air. Itu terbang tinggi sekali di udara. Akan kutuang lagi. Wow. Sedikit lagi, lalu aku punya sebuah mainan rahasia. Wow. Wuhu. Wow. Itu mengenaiku. Aku mulai basah. Oke, lihat ini. Baiklah. Nah, aku punya penyemprot yang sangat keren di sini. Dan aku akan menyedot airnya. Baiklah. Sekarang ini penuh dengan air. Apa kau siap? Wow. Biasanya saat aku menyemprotkan ini, itu menyembur keluar sangat jauh. Dan sekarang... Wow. Wih. Haha. Wow. Hahaha. Wow. Itu air yang banyak sekali. Haha. Wow. Sangatlah menyenangkan bermain dengan semua mainan itu. Dan melihat apa yang dilakukan air saat udara datang sangat cepat dari bawah. Tapi tujuan dari tempat ini bukan untuk bermain dengan mainan. Kita harus memakai tubuh kita dan kita terbang ke udara. Jadi, ayo belajar cara melakukannya. Di dalam kelas. Haha. Wow. Baiklah, kita harus apa? Hai, Blipi. Kita akan melihat sebuah video singkat mengajarimu sebuah yang harus kau tahu. Lalu, kita akan terbang. Luar biasa. Baiklah, kurasa kita akan menonton video. Hahaha. Wow, video yang sangat keren. Baiklah, Blipi. Sekarang kau tahu cara untuk terbang, kan? Ya, kedengarannya bagus. Ada beberapa pertanyaan. Oke. Apa ini? Luruskan kakimu. Bagus. Bagaimana dengan ini? Tekuk kakimu. Dan yang itu untuk bersantai sedikit. Bagus. Aturan nomor satu. Angkat dagu. Baiklah, kau terdengar siap untuk beraksi. Ayo pakai semua peralatanmu. Ambil helm, kacamata, baju terbang. Baiklah. Ayo bersiap. Aku akan memakai semua alat pelindung diri. Lalu, kita bisa terbang. Iya. Baiklah. Sepertinya ada banyak peralatan yang harus kupakai. Sepertinya di sini ada baju terbang. Helm. Kacamata. Dan penyumbat telinga. Oke. Tiga. Dua. Satu. Lihatlah. Ya. Bagaimana penampilanku? Aku siap untuk terbang. Ayo kita ke ruang penerbangan. Bagaimana penampilanku? Ini penerbangan tinggi. Di sini kita akan terbang sangat tinggi. Wow, itu luar biasa. Oke, sekarang ayo biarkan para ahli beraksi ya. Ini akan luar biasa. Wow, lihat seluruh mesin itu. Wow, itu sangat besar. Oke, dia akan mulai. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wow, lihat taksinya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wow, itu sungguh sangat gila. Wah, apa kau lihat? Dia naik, lalu turun, lalu berputar-putar dan bergoyang. Hanya bercanda, dia tidak bergoyang. Dia tetap tenang dan kalem. Ya, itu sangat keren. Aku sangat senang. Dan saat aku ada di dalam, ada banyak sekali udara yang mendorong dada dan tubuhku. Dan saat aku menjauh, aku turun ke bawah. Tapi saat aku mendekat, aku melayang naik. Ya, karena ada lebih banyak area permukaannya. Wow, itu sangat menyenangkan. Aku tidak sabar untuk melakukannya lagi. Lippy, aksimu sangat bagus. Kami punya sertifikat penerbangan untukmu dan kami akan senang menyambutmu kembali. Apa ini? Sertifikat penerbangan? Ya, bagus sekali. Terima kasih banyak ya. Wow, aku baru dapat sertifikat penerbangan karena aku menyelesaikan satu penerbangan di iFly. Ya. Aku sungguh sangat senang berada di terjun payung dalam ruangan iFly di Seattle, Washington. Sangatlah keren saat aku didorong udara dari bawah dan membuatku merasakan seperti apa rasanya terbang. Wow, itu sangatlah menyenangkan. Tapi ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari nama aku. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? Siap? B-L-I-P-P-I Blippi, kerja bagus. Baiklah, sampai nanti. Dadah! Wow!